Halo, selamat siang, Saudara. Anda menyaksikan Tribunews Update edisi Senin 30 Oktober. Sejumlah informasi terbaru telah kami rangkum untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya, Agung Laksodo, inilah Tribunews Update selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Saudara. Ribuan orang menyerbu gudang bantuan kemanusiaan di Gaza pada 1.28 Oktober. Warga terpaksa menjarah bahan makanan karena bantuan yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan mereka. Badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina mengatakan bahan makanan yang diserbu warga seperti gandum dan tepung. Ada sejumlah gudang yang menjadi sasaran pencerahan termasuk fasilitas didir alpalah. Gudang tersebut merupakan pusat bantuan kemanusiaan yang disalurkan melalui Mesir. Ketua badan PBB untuk pengungsi Palestina Thomas White mengaku prihatin dengan aksi pencerahan tersebut. Pasalnya, warga sudah frustrasi dan putus asa impas perang Israel dan Habas. Situasi di jalur Gaza semakin memprihatinkan setelah jaringan telpon dan internet mati total. Sementara jumlah warga sibil yang tewas telah melebihi 8.000 jiwa. White mengatakan lebih dari 80 truk telah menyeberang ke wilayah Gaza dari Mesir. Namun karena layanan komunikasi terputus, penyaluran bantuan terhenti pada Sabtu 28 Oktober. Pasukan Israel kembali menargetkan rumah sakit dalam serangan di Gaza pada minggu 29 Oktober. Kali ini, rumah sakit yang diserang adalah rumah sakit Al-Huds yang menjadi tempat terlindung 12.000 orang. Menteri yang dalam negeri Palestina mengatakan sejumlah peluru ditembakkan ke kompleks rumah sakit. Sebuah bangunan yang terletak di belakang rumah sakit dilaporkan terkena dampaknya. Sebelum terjadi penembakan, pasukan Israel telah memerintahkan staf medis, pasien, dan pengungsi untuk pergi. Israel meyakini bagian bawah tanah rumah sakit tersebut terhubung dengan teruangan hawas. Namun, masyarakat bulan sabit merah Palestina dengan tegas menolak seruang tersebut. Sebab masih ada 400 pasien yang dirawat dan setidaknya 12.000 pengungsi yang terlindung. Akibat penembakan ini, sejumlah pasien mengalami sesak napas karena shock dan juga ketakutan. Kepala Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Tedros Adhanom, telah mendengar kabar tersebut. Menurutnya, perintah Israel untuk mengevakuasi pasien rumah sakit Al-Huds sangat keterlaluan. Ia menegaskan proses evakuasi tidak dapat dilakukan karena sangat berisiko terhadap kesehatan pasien. Situasi di perbatasan Israel dan Lebanon semakin memanas imbas konflik di Gaza. Pada minggu 29 Oktober, kelompok militan Isbublah menembak jatuh sebuah drone Israel di Lebanon Selatan. Dilansir Al-Arabiya, drone ditembak jatuh di dekat Qiyam yang hanya berjarak 5 km dari perbatasan. Dua sumber keamanan di Lebanon mengatakan, ini adalah pertama kalinya Isbublah berhasil menembak jatuh drone Israel. Sementara itu, Isbublah juga tak tinggal diam menghadapi serangan dari pasukan Sionis. Mereka telah meluncurkan roket ke wilayah utara Israel pada hari yang sama. Sejak dimulainya konflik di Gaza tiga minggu lalu, Isbublah dan Israel terlibat takut tembak setiap hari. Sekitar 46 penjuang Isbublah telah tewas dan 43 lainnya luka-luka di perbatasan. Sementara Israel baru mengonfirmasi tujuh tentaranya tewas sejauh ini. Isbublah sendiri merupakan kelompok militan yang mendukung Hamas, Palestina. Mereka tasgan untuk terjun ke medan perang jika Israel terus menyerang Jolar Gaza. Sejauh ini, Isbublah telah melakukan 84 serangan di 42 titik di sepanjang perbatasan Israel. Warga Palestina di Gaza Utara melaporkan serangan udara dan artileri yang sengit pada Senin dini hari. Serangan itu menghantam daerah di antara rumah sakit Siva dan Al-Huds, kota Gaza. Dalam video yang beredar, api berkobar tinggi beberapa saat setelah rudal mendarat. Ledakan juga terdengar berkali-kali memecah kesunyian dan kegelapan di kota Gaza. Sebelumnya, Israel telah mengeluarkan peringatan kepada bulan sabit merah Palestina. Mereka meminta agar pasien, staf medis di rumah sakit Al-Huds, dievakuasi secepat mungkin. Israel meyakini lokasi tersebut terhubung dengan terwongan bawah tanah Hamas yang berpusat di Al-Siva. Itulah sebabnya pengeboman terhadap Gaza kerap menargetkan fasilitas penting. Namun, bulan sabit merah Palestina menolak seruan tersebut karena lebih dari 12.000 orang juga berlindung di rumah sakit Al-Huds. Sementara warga yang berlindung di rumah sakit Siva mencapai 50.000 orang. Saat ini, pejabat Palestina khawatir dengan ancaman Israel yang terus berlanjut terhadap fasilitas tersebut. Ratusan orang menyerbu bandara utama di wilayah Dagestan, Rusia pada minggu 29 Oktober malam. Mereka mendatangi sebuah pesawat yang mengangkut orang-orang Yahudi dari Israel. Aksi tersebut merupakan luapan kebarahan umat muslim Rusia atas konflik di Gaza. Para pengunjuk rasa terlihat membawa bendera Palestina sambil mengucapkan kalimat takbir. Mereka bertanya kepada penumpang pesawat apakah termasuk di antara rumpungan orang-orang Yahudi. Bahkan sejumlah penumpang diminta untuk menunjukkan paspornya. Situasi di bandara Makajkala, Dagestan semakin tidak kondusif karena masa menjebol pagar pembatas. Polisi langsung bergerak cepat mengamankan para pelaku yang didugel pertindak anarkis. Akibat peristiwa ini, bandara ditutup untuk sementara waktu dan pesawat yang datang dialihkan ke bandara lain. Polisi memastikan tidak ada penumpang yang terluka akibat peristiwa tersebut. Sebagai informasi, Dagestan merupakan wilayah Rusia yang mayoritas penduduknya peragama Islam. Mereka telah mengecam aksi kekerasan terhadap warga sipil di Gaza yang dilakukan pasukan Israel. Tindakan semacam ini juga dilakukan oleh umat muslim lain di berbagai negara dalam aksi demonstrasi. Kebencian terhadap Israel merebak di berbagai negara, termasuk di Rusia. Pada minggu 29 Oktober, sebuah pusat kebudayaan Yahudi di kota Naljik dibakar oleh orang tak dikenal. Diduga, peristiwa tersebut berkaitan dengan memanasnya konflik di Timur Tengah. Bangunan yang belum selesai dibangun itu tak hanya dibakar, namun juga ditulisi kalimat anti-Yahudi. Layanan Darunat sempat mengatakan kebakaran tersebut berdampak pada konstruksi bangunan. Beruntung, api dengan cepat dipadamkan tanpa menimbulkan korban jiwa maupun logah. Sebagai informasi, kota Naljik merupakan ibu kota Republik Kabardino, Balkaria, Rusia. Lebih dari 70% dari sekitar 900 ribu penduduk di kawasan ini adalah muslim. Serangan terhadap pusat Yahudi tersebut diduga terkait dengan ekskalasi yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Pada hari yang sama, kerusuan juga terjadi di bandara wilayah Dagestan, Rusia. Ratusan masa menyerebu pesawat yang mengangkut orang-orang Israel. Polisi telah menangkap sejumlah orang dalam peristiwa itu yang diduga melakukan tindakan anarkis. Amerika Serikat telah menjadi pendukung utama Israel dalam perang melawan Hamas-Palestina. Namun belakangan, Washington telah mendesak Israel untuk tidak menargetkan warga sipil di Gaza. Penasihat keamanan nasional gedung putih Jake Sullivan mengatakan, Israel harus bisa membedakan antara kelompok militan dengan warga sipil. Menurutnya, keselamatan warga Gaza menjadi tanggung jawab Israel dalam perang. Selain itu, Sullivan juga meminta Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk melindungi warga Yahudi di tepi parat. Ia menegaskan setiap bentuk kekerasan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan. Sebagai informasi, jalur Gaza dihuni oleh sekitar 2,3 juta orang. Konflik yang dimulai sejak 7 Oktober lalu telah menewaskan lebih dari 8.000 orang di wilayah tersebut. Menurut Sullivan, Hamas menempatkan diri mereka di antara penduduk Palestina dan infrastruktur sipil. Hal itu membuat pasukan Israel kesulitan mencapai tujuan utamanya, yakni menghancurkan Hamas. Kedati demikian, Amerika Serikat terus mendesak Israel untuk menghindari korban sipil sebisa mungkin. Perang antara Israel dan Hamas telah menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara tetangga. Salah satunya adalah Yordania, tetangga Israel sekaligus sekutu Amerika Serikat. Baru-baru ini negara tersebut meminta Pentagon mengarahkan sistem pertahanan udara Patriot di perbatasannya. Hal itu disampaikan langsung jurubicara militer Yordania, Brigadir Jenderal Mustafa Hiyari. Yordania semakin khawatir jika konflik di Gaza bisa meluas hingga negaranya. Oleh karena itu, Hiyari meminta Amerika Serikat untuk mengarahkan sistem Patriot demi gambaran. Patriot dianggap sebagai salah satu sistem pertahanan udara yang paling canggih. Persediaannya yang terbatas membuat negara sekutu berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Yordania sebenarnya telah menerima sistem Patriot pada tahun 2013, menyusul pemberontakan di negara tetangga Suriah. Namun, penambahan di perbatasan Israel dianggap perlu seiring memanasnya konflik di Gaza. Amerika Serikat telah meningkatkan kehadiran militernya di Timur Tengah sebagai bentuk dukungan terhadap Israel. Namun, Yordania mempantah kabar bahwa Pentagon menggunakan penggalanya untuk mengangkut senjata dari depotnya ke Israel. Seorang pejabat tinggi Hamas meminta Mesir untuk lebih tegas dalam menyalurkan bantuan ke Gaza. Menurutnya, bantuan kemanusiaan dari berbagai negara harus tiba ke lokasi secepat mungkin. Hal itu disampaikan anggota Polipiro Hamas, Musa Abu Marzub. Ia menyebut jutaan warga Gaza menderita kekurangan air, obat-obatan, dan bahan bakar. Kondisi semacam ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama dan Mesir harus bertindak tegas. Sebab negara itu menjadi satu-satunya rute dalam penyaluran bantuan kemanusiaan. Sejauh ini, sekitar 90 truk telah menandatangani kesepakatan yang ditengahi oleh Amerika Serikat dan Mesir. Kedua pemimpin negara sebelumnya telah melakukan percakapan via telepon pada Minggu 29 Oktober. Mereka sepakat untuk mempercepat pengiriman bantuan dari Mesir ke Gaza secara signifikan. Mesir sendiri adalah negara Arab pertama yang menjalin hubungan dengan Israel pada tahun 1979. Selain itu, Mesir juga menjadi salah satu perantara utama dalam upaya pembebasan lebih dari 230 sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza. Konflik panjang antara Israel dan Palestina telah berdampak pada psikologis tentara. Seperti yang dialami Ben Sion Sanders, mantan tentara Israel yang kini menjadi aktivis anti-perak. Padangan hidupnya mulai berubah setelah menyaksikan invasi Gaza pada tahun 2014. Saat itu, Sanders terlibat dalam pengusuran wilayah Palestina secara ilegal oleh Israel. Ia bersama rekan-rekannya menembakkan peluru ke rumah-rumah warga dan melemparinya dengan kerana. Namun, hati kecilnya merasa iba ketika melihat seorang wanita Palestina terbunuh oleh pecahan peluru. Pengalaman tersebut mengguncang keyakinan Sanders akan kebenaran tindakan Israel. Terutama di bawah pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sanders kemudian bergabung dengan organisasi Breaking the Silence, kelompok veteran anti-pendudukan Israel terhadap Palestina. Ia sekarang menjadi Direktur Extend, sebuah kelompok yang menghubungkan aktivis hak asasi manusia Israel dan Palestina dengan kelompok Yahudi di Amerika. Sanders meyakini perdamaian tidak akan terwujud sampai rakyat Palestina mendapat kemerdekaan hidupnya. Demikian informasi kali ini, saya Agung Laksono mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit unduk diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.